Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru di seluruh tanah air. Hari ini saya akan membahas sesuai dengan janji saya terkait dengan tipe belajar atau gaya belajar anak. Seperti yang sudah kita bahas secara teoritis, kita bisa mengidentikasi kemampuan belajar atau modalitas belajar anak melalui tatapan mata. Pada kali ini saya akan menampilkan dengan menggunakan alat tes. Sebelumnya mohon Bapak Ibu untuk menyiapkan kertas, kemudian membuat angka di dalam kertas itu mulai dari 1 sampai 30. Jadi silakan buat angka 1 sampai 30 di kertas kosong, satu lembar, kertas apa saja. Kalau sudah disiapkan, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Jadi tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui mana yang paling dominan dari modalitas belajar kita maupun para peserta tipik kita. Jadi penilaian diri ini untuk mengetahui modalitas belajar kita meliputi modalitas audio, visual, dan kinesthetik. Oke, kalau sudah nanti setiap soal, kita ada 30 soal yang kita bisa buat. Bapak Ibu cukup menuliskan nanti angka 1, 2, 3, 4 pada masing-masing angka yang 1 sampai 30 tadi. Kelompokan 10-10, jadi 1 sampai 10, 11 sampai 20, kemudian 21 sampai 30. Jadi ada tiga kelompok. Kemudian nanti skor 1, ini kalau yang tidak mirip dengan kita. Kemudian yang paling cocok dengan kita itu 4. Jadi semakin cocok itu nilainya semakin besar. Nah ini, jadi pada setiap pertanyaan nanti Bapak Ibu tinggal menuliskan 1, 2, 3. Kalau sangat cocok 4, kalau sangat tidak cocok 1. Oke, kita lanjutkan. Ini soal nomor 1 ya. Jadi saya rasa cara terbaik untuk mengingat sesuatu adalah menggambarkan di kepala saya. Kalau Bapak Ibu untuk mengingatkan itu ternyata paling cocok adalah dengan menggambarkan, maka tuliskan 4. Kalau tidak, kalau tidak terlalu berarti 3. Kalau kadang-kadang berarti 2, kalau tidak berarti 1. Silakan isi. Kemudian yang kedua, saya mengikuti petunjuk lisan lebih baik daripada petunjuk tertulis. Mana yang lebih baik? Apakah secara lisan atau tertulis? Kalau mengikuti secara lisan lebih baik berarti 4. Kalau sangat tidak baik berarti 1. Nomor 3, saya sering suka mendengarkan guru bercerama daripada membaca bahan pada buku teks. Silakan tuliskan. Jadi kalau sering lebih suka mendengarkan guru bercerama berarti 4. Kalau suka yang lain berarti 3, 2, atau 1. Yang keempat, 5, 6, sama. Sambil saya bacakan. Saya terus-menerus menggerakkan tangan. Misalkan menekan telepon, menekan-tekan bill point, memainkan kunci dalam saku saya. Nomor 5, saya sering meminta penjelasan tentang diagram, grafik, atau peta. Nomor 6, saya terampil bekerja dengan tangan-tanganku untuk memperbaiki barang-barang. Selanjutnya lagi, nomor berikutnya. Nomor 7, saya lebih sering mendengar radio daripada membaca koran. Saya ulangi, saya lebih sering mendengar radio daripada membaca koran. Nomor 7, saya biasanya lebih suka agar informasi disajikan secara visual. Misalkan dengan menggunakan flip chart atau papan tulis. Saya biasanya lebih suka agar informasi disajikan secara visual. Nomor 9, saya biasanya lebih suka berdiri Waktu bekerja. Nomor 10, saya biasanya mengikuti instruksi tertulis Lebih baik daripada instruksi lisan. Nomor 11, saya terampil merancang grafik, cat, dan pajangan visual lainnya. Nomor 12, saya umumnya berbicara cepat dan menggunakan tanganku lebih banyak Daripada rata-rata orang lain dalam mengkomunikasikan apa yang saya sampaikan. Oke, lanjutkan lagi soal berikutnya. Nomor 13, saya sering bernyanyi, berguman, atau bersiul sendiri. Nomor 14, saya hebat dalam menemukan jalan bahkan di lingkungan yang asing. Nomor 15, saya bagus dalam menyusun kembali kepingan-kepingan terpisah. Puzzle ini. Jadi, saya bagus dalam menyusun kembali puzzle yang berantakan. Nomor 16, saya sering menggerak-gerakan badan atau anggota tubuh. Nomor 17, saya bagus dalam seni visual. Nomor 18, saya bagus dalam olahraga atau sport. Nomor 19, saya adalah seorang penggemar mengoleksi atau memungut kolektor atau orang yang suka memungut. Nomor 20, saya cenderung mencatat selama diskusi atau ceramah atau kuliah untuk dibaca ulang kemudian. Sekali lagi saya ingatkan, kalau paling mirip, pilih empat. Kalau agak mirip, pilih tiga. Kalau kurang mirip, pilih dua. Kalau tidak mirip sama sekali, pilih satu. Lanjutkan soal berikutnya. 21, saya fasih berbicara dan suka berpartisipasi dalam diskusi atau debat. 22, saya mudah mengerti dan mengikuti arah-arah pada peta. Dikasih peta dengan cepat menemukan alamat itu. Berarti empat. Saya paling baik mengingat dengan menuliskan hal-hal beberapa kali atau membuat gambar dan diagram. Jadi kalau mengingat, suka pakai gambar, pakai denah, dan sebagainya. Berarti empat. 24, saya perlu melihat ekspresi wajah dan body language pembicara agar mengerti benar apa yang ia maksudkan. Kalau tidak melihat orangnya, tidak paham-paham. 25, saya sering menggunakan suara musik untuk mempelajari sesuatu. 25, saya sering berbicara dengan diri sendiri waktu sendirian. 27, saya lebih suka mendengarkan musik daripada melihat suatu karya seni. 28, saya perlu berpartisipasi aktif dalam kegiatan untuk belajar bagaimana melakukannya. Berjun langsung, ikut melakukan apa yang terjadi. Itu nomor 28. 29, saya sering menceritakan lelucon, cerita, dan membuat analogi verbal. Sebagai ibarat atau kiasan untuk menjelaskan sesuatu hal. Nomor 30, terakhir. Saya sering menyentuh orang lain untuk menunjukkan pertemanan dan persahabatan. Misalnya dengan memeluk. Bapak-Ibu sekalian, apabila Anda ingin mendapatkan update terbaru dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita lihat caranya yang berikutnya. Perhatikan jawaban yang Bapak-Ibu peroleh dari kelompok tadi. Lingkari nomor tipe-tipe untuk, lingkari ya. Nomor 2, nomor 3, saya ulangi, 2, 3, 5, 7, 13, 21, 25, 26, 27, 29. Ini untuk A, audio. Untuk kasih simbol A di depannya. Kemudian yang kedua, untuk visual atau V. Beri tanda segi 4. Nomor 1, nomor 8, nomor 10, nomor 11, 14, 15, 17, 20, 22, dan 23. Sisanya boleh dikasih tanda segi 3, dibiarkan juga tidak apa-apa. Sekarang yang tadi dilingkari, itu adalah tipe audio. Kemudian yang segi 4 adalah tipe visual yang tidak kita kasih tanda. Yang terakhir adalah tipe kinesthetik. Coba sekarang masing-masing jumlahkan yang segi 3 itu. Maksud saya, yang lingkaran itu berapa jumlahnya. Angkanya itu dijumlahkan seluruhnya. Kemudian yang segi 4 juga begitu. Kemudian yang tidak diapa-apain juga begitu. Jumlahkan masing-masing semuanya. Jadi yang A dapat berapa, yang B dapat berapa, yang C dapat A. Maksud saya, yang A dapat berapa, yang V dapat berapa, yang K dapat berapa. Yang sekali lagi tadi, yang lingkaran adalah audio, yang segi 4 adalah visual, dan yang tidak ditandai adalah kinesthetik. Sudah, kalau sudah, di jumlah, Bapak-Ibu sekalian, jumlah pada masing-masing, itu bagi dengan 120, kemudian dikali dengan 100 persen. Berapa dapatnya? Misalkan yang pertama dapat 20. 20 per 120. Berarti 20 per 120, maka 1 per 6. Kali 100 persen. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini sangat membantu. Itu nanti Bapak-Ibu bisa mulai diulang dari awal, kalau memang belum paham. Jadi ingat, jumlahkan, bagi dengan 120, kemudian kalikan dengan 100 persen. Kalau bingung, gunakan kalkulator. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Apabila Bapak-Ibu ingin mendapatkan kabar terbaru dari saya. Mudah-mudahan, cara mengetahui modalitas belajar anak, dengan menggunakan metode ini, yaitu dengan kuisioner, Bapak-Ibu bisa mengetahui baik itu modalitas belajar sendiri, maupun modalitas belajar murid kita di kelas. Terima kasih. Salam literasi dari saya, Literasi Maju Indonesia Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.